Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat hujan ras, sungai Saul Batang di kota Palopo meluap hingga merendam 4 kelurahan. Kawanan geng motor kembali menyerang permukiman warga di Makassar dengan senjata tajam. Masyarakat Duang Panua Kabupaten Pindrang berebut telur yang dipajang saat perayaan maulid Nabi Muhammad. Aksi empati bagi semua korban insiden kelam di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur masih bergulir. Di halaman kantor Bupati Bulukumba, puluhan supporter doa bersama sambil menyalakan lilin. Sebagai bentuk empati bagi ratusan korban tewas dalam insiden kelam di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, puluhan supporter doa bersama sambil menyalakan lilin di halaman kantor Bupati Bulukumba. Seribu lilin menjadi simbol solidaritas sesama penggemar sepak bola tanah air agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah. Kegiatan doa bersama diakhiri penanda tanganan komitmen menjaga perdamaian pada setiap laga sepak bola mengingat akan digelarnya pekan olahraga provinsi di dua kabupaten, yakni Sinjai dan Bulukumba sebagai tuan rumah. Para supporter berharap tragedi Kanjuruhan tidak terulang. Masama kita untuk mendoakan para korban yang menjadi korban di tragedi Kanjuruhan, mereka yang kehilangan anaknya, kemudian ada istri yang kehilangan suaminya, ada juga bapak polisi yang tidak bisa kembali berpugas karena harus menjadi korban pada tragedi itu. Kita semua tidak ada yang menginginkan sebuah musibah terjadi, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Warga Kecamatan Duwampanua Kabupaten Pindrang berebut telur yang dipajang saat perayaan maulid Nabi Muhammad. Telur yang dihadirkan dalam acara ini menjadi simbol nilai hidup yang penuh keberkahan. Warga berebut telur pada perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di lapangan Pekabatai, Kecamatan Duwampanua Kabupaten Pindrang, Sabtu siang lalu. Menurut kepercayaan warga setempat, konon telur-telur yang dipajang saat perayaan maulid Nabi Muhammad SAW ini memiliki berkah karena telah dibacakan puji-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi saat perayaan maulid atau perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Telur itu karena ada lapisan-lapisan di dalamnya, itu yang disimbolkan oleh pendulu-pendulu kita, sehingga mengambil telur sebagai simbol untuk melaksanakan maulid. Apa simbolnya itu? Simbol daripada telur itu adalah lapisan, artinya membulatkan hati untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Para leluhur terdahulu menjadikan telur sebagai simbol nilai kehidupan karena adanya embryo atau bakal makhluk hidup di dalamnya, serta bentuk lonjong yang bermakna bertekad bulat mencintai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Perayaan maulid ini juga dijadikan sebagai ajang pemersatu dan mempererat silaturahmi di kalangan masyarakat. Dalam perayaan itu juga dibacakan secara bersama-sama Kitab Bara Zanji yang berisi doa dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi kalangan masyarakat Bugis Makassar, pembacaan Kitab Bara Zanji umumnya dilakukan setiap menggelar hajatan seperti pesta pernikahan, sunatan maupun hajatan lain yang bermakna agar hajatan yang digelar diberikan berkah. Suar Digatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Harga emas anjlok, toko perhiasan emas di Pindrang ramai di buru warga. Harga emas anjlok hingga Rp190.000 per gram untuk emas 24 karat. Kondisi itu dimanfaatkan banyak warga untuk membeli perhiasan emas sehingga toko emas di Kabupaten Pindrang tampak ramai. Para pedagang emas mengatakan penurunan harga emas saat ini terparah sejak beberapa tahun terakhir. Penurunan harga emas diduga dampak penurunan harga emas di pasar dunia. Oh, yang sekarang yang terparah turunnya? Ya, yang terparah turunnya. Karena waktu itu harga emas kan beruncah sekali. Sekarang turunnya banyak sekali. Karena sekarang saat corona kan sudah melaik dan masanya sudah gas 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 kurang. Agar gas gas kurang, gas kurang. Nah konsumennya sendiri bagaimana? Saat sekarang? Ya. Saat sekarang ya mulai ada lagi itu. Hanya dibanding kalau nanti sabur panin ya mungkin lebih banyak. Bagi-bagi emas gue ya? Harganya sekarang berapa, Bu? Harga emas? Ya. Eh, 700 yang... Ayah, yang udah berlambat. Ya. Kalau 23, tapi 800. 800 berapa, Bu? Aku tahu juga karena dia bilang 800 lagi. Yang harga emas itu? Yang 24? 23. 23? Ya, yang 22, eh... 680 gini. Eh, 520 kapan di peninggung tadi? Hmm, jadi turun juga reka-rekaan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auri Gagustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Jangan lupa atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton!